Hai semua, selamat datang di channel youtube aku, Megano Santari Bumbu oles yang aku pakai, 2 sendok makan margarin 2 sendok makan saus sambal 2 sendok makan saus tomat 2 sendok makan kecap manis aduk hingga semuanya tercampur untuk perbandingan bumbunya, 1 banding 1 kalau misalkan mau bikin lebih banyak, tinggal dikalikan aja bumbunya sudah dicampur, kemudian sisihkan dulu selanjutnya, siapkan tusuk sate tusuk bakso seperti ini, disini aku nanti mau pakai 4 butir untuk 1 tusuknya lakukan semuanya sampai habis ya selanjutnya, panaskan margarin ratakan kemudian masukkan baksonya masak dengan api yang kecil saja, supaya nggak cepat gosong lelehan margarinnya bisa dioles-oles ke baksonya ya setelah satu sisinya sudah kecoklatan seperti ini bisa dibalik selanjutnya, dioles dengan bumbu yang sudah dicampur tadi ratakan ke semua baksonya tunggu bawahnya kering, kemudian balik lagi olesi sisi-sisi satunya pastikan semuanya rata ya, supaya bumbunya lebih meresap untuk proses olesnya ini, aku pakai 2 kali proses kalau untuk ide jualan, menurut aku ini bisa banget modalnya nggak butuh banyak bubunya juga simple masaknya cepat dan pastinya peminatnya juga banyak ya karena banyak yang suka menurut aku bakso bakar ini bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu kalau sudah seperti ini sudah matang, bisa diangkat bumbunya meresap banget masaknya juga cepat supaya lebih enak rasanya tambahkan dengan mayonnaise ini opsional ya tambahkan juga saus sambal bumbunya meresap rasanya pedas dan juga manis semoga bermanfaat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Tumis Terima kasih telah menonton 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 Tumis Terima kasih telah menonton di Dubai Stay Terima kasih telah menonton sendok makan merica aduk hingga semuanya tercampur kalau kalian lebih suka banyak kuahnya untuk ukuran kuah dan bumbunya bisa pakai satu setengah resep setelah lalu wortelnya empuk sayuran lainnya bisa dimasukkan kol tomat seledri dan juga daun bawang aduk hingga semuanya tercampur setelah sayurannya masuk jangan terlalu lama dimasaknya supaya kolnya enggak terlalu lembek ini bisa langsung dimatikan ya kompornya setelah mendidih seperti ini sudah cukup mau aku angkat dan aku sajikan jangan lupa mencoba semoga videoku ini bermanfaat terima kasih sudah menonton videoku jangan lupa like share dan subscribe sampai ketemu di video video aku selanjutnya ya sampai jumpa di video selanjutnya ya sampai jumpa di video selanjutnya ya